Ibu dari pria yang ditemukan tewas di dalam parit, Warni mengaku ada kejanggalan dalam kematian anaknya itu. Adapun kejanggalan saat ditemukan di dalam parit di jalan Ahna Sution Medan, diantaranya isi perut atau usus dari mayat bernama Mardian itu keluar dan kakinya mengalami patah. Selain itu, di lehernya juga terdapat luka sayatan, ia diduga korban dibunuh. Atas kematian Mardian menimbulkan kecurigaan dan menjadi tanda tanya, sebab selama ini korban dikenal sebagai anak yang baik. Pengakuan wanita berusia 57 tahun ini, korban akan dimakamkan di Kecamatan Medan Polunia di pemakaman umum. Saya harus otopsi anak saya itu, meninggalkan depan, mati ini penampunnya apa, kita tunggu ada di hasil otopsi, selalu kita tahu penampunnya. Karena waktu saya ke Kampuset, itu ada kecerahanan mobil, katanya di dalam itu orangnya lari dari tempat, Jadi disitu kejadian kecerahanan, disitu jenajah, itulah yang saya tahu, kita bisa tunggu hasil otopsi ini. Sedangkan Lasma, istri Adi Saputra, korban tewas bersamaan dengan Mardian ketika ditemui awak media mengaku, tidak ada perasaan buruk sebelum suaminya ditemukan meninggal dunia di dalam parit. Akan tetapi, wanita ini awalnya enggan untuk dilakukan autopsi terhadap jasad suaminya. Akan tetapi, setelah diberikan penjelasan, akhirnya mereka bersedia. Terpisah kepala Polsek Delitua Polrestabes Medan Kompol Deddy Dharma ketika dikonfirmasi membenarkan penemuan kedua mayat itu. Sebagaimana diketahui, kedua korban ditemukan tewas adalah Adi Saputra dan Mardian. Mereka mengambang di dalam parit di jalan Ahanasution Medan. Kondisi keduanya dalam keadaan telungkuk. Dari Kota Medan, Rizah Fahlevi mengabarkan. Kondisi keduanya dalam keadaan telungkuk.